Kita kasih, teman-teman, maaf-mati perhatian dengan hubungannya, sebetulnya nampak dari hujan yang terkepanjangan, memang harus kita tanggulangi bersama. Kita akan campaikan kepada pemerintah daerah, dari BGB, dari PU, untuk segera menormalisasi dalam yang akan ada di tempat ini. Ini merupakan jalur utama untuk menuju kota, fokus sebaliknya dari kota-kota. Bapak, 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 omas-omas ke darah, diharapkan untuk tetap menyampaikan segala bentuk permasalahan, dan juga biar ini merupakan hal yang sangat berusia. Jangan sampe nanti, koper benar-benar putus, kita akan menangkap perbaikannya. Terima kasih nanti, Bapak, 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 sampai ke PRP, Pak RW, kemudian ke Tengga, di luar itu, sampaikan, buat kurat lagi, sampaikan. Ini merupakan tugas kita bersama, sampai ini menjadi hal yang berkepanjangan, dan tidak ada solusi. Begitu ya, kalau masyarakat semuanya ya, tetap berusaha, tetap berkaitan kepada aparatur pemerintah. Selamat siang, saya Brigadir Titi dari Satuan Lalu Lintas, Polresa Kupang Kota, Polda Nusa Tenggara Timur, hadir memberikan informasi terkini seputar arus lalu lintas, Rabu 13 Maret 2024, di Jalan Taibeno, Oibufu. Dapat kita lihat, untuk kondisi jalan, atau asfalnya retak, dikarenakan pergeseran tanah, akibat curah hujan yang tinggi, dari tadi malam, 12 Maret 2024, hingga saat ini. Kami informasikan kepada masyarakat, dari arah Oibufu, Naimata, atau sebaliknya, untuk tidak melewati jalan ini, untuk sementara waktu. Kami juga menghimbau kepada seluruh, pengendara roda 2, maupun pengendara roda 4, agar selalu memperhatikan barang bawaan, seperti untuk kendara roda 2, yaitu membawa mantel, dan juga untuk kendaraan roda 4, khususnya pengendaranya, wajib menggunakan safety belt, dan juga harus selalu berhati-hati, dikarenakan kondisi jalan yang cukup licin, karena akan mengakibatkan kesilakaan.